Halo semuanya, selamat datang di channel Tuna Netra Zaman Now Ketemu lagi bersama saya, Deprian Fernando, disini Di dalam video kali ini, saya kembali lagi di hadapan anda semua Ya teman-teman, udah lama nih saya gak ngonten juga nih Nah, pada konten kali ini saya mau membahas lagi tentang AI Tapi AI yang ini berkaitan dengan gambar, keren lah pokoknya Apa itu? Itu tentang aplikasi Be My Eyes Nah, gimana fiturnya? Ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya Buat kamu yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe channel Tuna Netra Zaman Now ya Supaya kamu mendapatkan info-info menarik dan konten-konten terbaru dari channel Tuna Netra Zaman Now Entah itu konten tentang seputar teknologi dan lain-lainnya Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go Guys, ini kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya Ke Be My Eyes, Be My Eyes atau gimana sih? Aku kurang paham juga Tapi Aku kali ini gak akan ngajarin gimana cara daftar atau cara mengaktifkannya Lebih ke prakteknya aja ya Singkat aja, jelas padat dan cepat Nah, ke aplikasinya kesini Ke Be My Eyes Nah, sebelum itu buat yang udah install aplikasi ini Aplikasinya perlu diupdate ya Supaya muncul fitur AI-nya Ini kebetulan aku ternyata tadi masuk dari pengaturannya Kita langsung masuk ke Settings di community BMI AI Home BMI AI BMI AI Klik disini Home BMI AI dipilih Community Hentikan Cedat Ponsel 2 Hentikan Nah Pukul 1 lewat Hentikan Pukul 1 lewat 6 menit Muncul Pukul 1 lewat 8 menit Di kamera ya BMI AI dipilih Nah Disini ada Take picture Atau Apa sih Nyebutnya Susah juga ya Aku bingung Nah Aku ini lagi nyorot Apa jalan ya Gerbang aja deh Gini deh Nah Kita klik ya Nah Karena ada suara ya Seperti ini Bertanda dia sedang Memindai Objek yang Dipotret Tunggu bentar Oke Kalau udah berhenti seperti ini Kita geser ke kanan Cari apa yang dijelaskan sama dia Home BMI Community Set BMI AI Ini adalah gambar gerbang besi berwarna hitam Gerbang ini memiliki desain ornament besi yang melengkung Dan beberapa pola geometris Di belakang gerbang terlihat atap rumah berwarna merah muda Dengan genteng berwarna coklat Foto diambil pada siang hari Dan tampak langit yang mendung Nah tuh Seperti itu keterangannya Coba kita tes sekali lagi Kita arahkan ini ke atas Community Ask more Ini adalah gambar Ini adalah gambar gerbang besi berwarna hitam Gerbang ini memiliki BMI AI Take picture Ini adalah gambar gerbang BMI AI dipilih H Ask Take picture Kita klik Kita arahkan ke atas seperti ini ya Kita tunggu Kita dua kali praktek aja cukup Sekarang kita baca apa yang dijelaskannya Foto menunjukkan langit yang tertutup Awan tebal berwarna abu-abu Menandakan kemungkinan cuaca mendung Atau akan hujan Di bagian bawah foto Terlihat pucuk-pucuk pohon Dan atap rumah yang sedikit Serta tiang listrik di sisi kiri gambar Tuh Seperti itu ya teman-teman Nah Itu deskripsinya cukup keren ya menurut saya Cukup Ya lumayan lah Apa lagi ya Pukul 3 lewat 4 Hentikan Saya rasa itu aja deh Buat yang pengen Dibuatkan video Tutorial Gimana sih cara Mengaktifkan akunnya Atau bagaimana sih cara downloadnya Atau buat yang pengen nyoba download Linknya udah aku taruh di deskripsi video ini ya Oke Nah itu dia tadi guys Video tentang BMI Aplikasi AI Sebenernya itu bukan aplikasi AI aja sih Itu tuh lebih ke aplikasi Buat Ngelihat sesuatu Tapi kayak dibantu Oleh orang juga ya Ada volunteernya disana Pokoknya Teman-teman kalau penasaran tentang BMI AIS itu apa Coba deh Teman-teman baca Di deskripsinya Di playstore tuh ada Gitu ya teman-teman Aku juga bingung sih Mau ngejelasinnya kayak gimana Nah mungkin Itu aja sedikit Review tentang Fitur barunya Tentang AI nya Menurutku sih cukup keren ya Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terupdate dari Channel Channel Tunanai Transaman Now Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye